Intro Masih ngebahas bisnis frozen ramen praktis masa kini nih bos That's the point bosku, dimana orang-orang pada sibuk Disitu ada celah bisnis yang bisa kita garap dan ujung-ujungnya cuan bos Apalagi di era yang serba digital, produk apapun itu makin mudah diakses, makin dicintai sama pelanggan Seperti teknologi barcode untuk mengakses cara masak produk frozen ramen ini Cara masak yang super easy peasy juga akan menjadi unggulan suatu produk Jadi deh, cukup 5 menit aja udah bisa bikin makanan yang kayaknya enak banget Tapi aku gak tau nih anak atau enggak sebelum nyoba Ayo ayo kita coba Karena ini produk makanan, rasanya juga harus nendang dan bikin pelanggan ketagihan ya bos Pelanggan yang satu ini kayaknya udah kesengsem sama Baba Ramen Berarti waktunya kita kulik tentang bisnisnya Ini dia, the owner of Baba Ramen, Mas Boim alias si Baba Buka tutup kedai udah biasa bos, dari 2016 sampai 2019 ada deh 4 kali bibar jalan dan harus berpindah lokasi untuk buka kedai ramen Lalu saat istri bilang sama saya gini, kamu sebenernya maunya apa gitu Karena dari bisnis yang sebelumnya itu tuh gak ada yang berjalan gitu Aku pikir, oke aku tentuin gitu Tapi waktu itu belum tau aku mau bisnis apa sebenernya Di saat itu saya masih kerja, tapi karena kerjaan saya itu agak longgar ya Gak setiap hari itu 9 to 5 gitu Jadi ada waktu-waktu yang seminggu dua minggu ada kerjaan gitu ya Di situ saya coba untuk berani ikan diri untuk membuka gitu Walaupun secara rasa itu menurut saya kurang ya, tapi naik kat aja Awalnya juga gak langsung enak kok bos, ngulik resepnya makan waktu satu tahunan Giliran udah mematapkan hati, lokasi strategis, kedai rame dan bisnis berjalan dengan oke Eh pandemi datang tanpa diundang Hmm pasti wondering ya bos, bisnis buka tutup-buka tutup gitu Modal dan tenaga juga sudah terkuras sehabis Dan di titik ini kebanyakan pengusaha dengan mental yang gak baja-baja banget Pasti mundur teratur Tapi hal ini tidak berlaku buat Baba Jadi kadang-kadang kan kalo orang-orang bilang tuh the power of kepepet ya Mungkin pada saat itu Baba ramen and team ini kepepet kan Jadi karena tergesak sama kondisi PSBB, pandemi yang bertubi-tubi berturut-turut Kalo kita buka offline ini pasti babak blur kalo dilanjutin Nah dari kepepet itu rupanya orang jadi kreatif loh Orang jadi justru memikirkan solusinya apa Karena kan istilahnya kebutuhan sehari-hari kita jalan terus ya The power of kepepet bosku So, meski kondisi mencekam Baba masih kekelobos untuk kembali membuka kedai di tengah pandemi Tapi sebenernya istri udah ngasih tau saya Udah lah gak usah buka outlet lagi Coba kita kembangin apa ramen ini frozen Kelemahan saya adalah untuk marketing ya Untuk ngejual itu agak sulit Ya udah berjalannya agak-agak lambat lah Sampai akhirnya ketemu dengan tanti jatuh Dari awalnya bapak membutuhkan waktu 3 hari untuk packing 50 porsi ramen Lalu sebulan hanya terjual 300 porsi Sekarang BOOM! 6000 porsi sebulan bosku Kok bisa gitu? Bisa lah Karena akhirnya ia bekerja sama dengan kerabatnya Jadi Baba bisa fokus berproduksi Marketing tetep jalan Ya semacam membuat sistem gitu bos Ada yang fokus di produksi dan ada tim lain yang fokus di pemasaran Gak pusing kan jadinya Karena dalam bisnis, teamwork itu emang salah satu kunci keberhasilan Karena saya gak bisa menjalankan ini sendiri ya Untuk besar itu saya berpikir saya harus punya tim Saya ada banyak orang yang bisa memasarkan nih produk saya gitu Saya orang belakang layar yang Bisa hanya untuk meracik ya masak Ketemu ya udah akhirnya terjadi kerjasama Oh iya bos, kenali nih Mbak Jatuh Orang yang ada dibalik keberhasilan marketing mie ramen frozen ini Apa sih Mbak yang bikin penjualannya tiba-tiba melesat tajam? Orang yang biasa makan ramennya kita itu Wah buka lagi dimana kalo udah tutup? Ternyata kita shifting semuanya ke online dan formatnya frozen Nah itu tidak semua orang terbiasa Hah ramen frozen? Karena masih pionir, karena masih belum ada yang seperti itu Orang gak kebayang ramen kok frozen gitu loh Tapi ya kita lagi-lagi kan customer tuh bisa diedukasi Solusi yang valid kan bos, pelanggan bingung dan gak tau Ya dikasih tau terus, jangan nyerah Dari social media sama testimoni customer Makanya karena ya gimana-gimana customer apalagi yang sudah pernah mencoba Pasti punya preferensi sendiri, pengennya seperti itu gitu loh Nah ketika rasanya tidak mengalahkan yang lama seperti yang offline Akhirnya si customer ini akan mempromosikan dengan senang hati tanpa harus kita minta Nilai plus dari jualan online, seller bisa melebarkan sayap penjualan hingga ke luar kota Tanpa perlu mengeluarkan modal untuk buka cabang, gini caranya Salah satu marketingnya yang dulu tidak bisa dilakukan ketika offline Tapi online bisa adalah dengan membuka channel reseller di luar kota Kita pengen banget dulu tuh gimana caranya orang bisa mencoba baba ramen Nah ini bisa banget kalo sekarang Jadi kalo bos bos di rumah mau gabung ya bisa banget Keroyokan cari cuan jualan ramen frozen Pioner ramen buku ini juga berupaya untuk selalu eksis dengan berinovasi Kalo gitu boleh dong bagi tips bisnis dari Baba dan juga Mbak Jatuh Tidak semua orang itu yang berbisnis makanan itu harus pandai memasak Jadi memang kalo bisa kita punya partner, kita punya mitra itu yang mengisi kekurangan kita Memang harus bersinergi ya Gak bisa katanya kan, katanya mentor-mentor bisnis kan gak boleh CEO ya Sif Everything Officer Makanya memang harus bersinergi orang produksi dengan orang pemasaran Yang penting itu kita cari solusi dulu, berangkat aja dulu Nanti sambil jalan disempurnakan sih Gitu ya, mulai aja dulu Action menurut saya langsung aja action Nanti ketemu kok jalannya Yang penting mental itu harus siap Kadang mental itu yang banyak yang menjatuhkan Karena dia mikirnya bisnis itu mungkin enak ya Tapi sebenernya kan ada prosesnya yang harus dilalui ya Siapkan mental dan mulai aja dulu Karena yang penting Cua Bos